Halo guys, trauma karena dicekik dan dibanting, Lesti Kejora ingin pisah rumah dengan Rizky Bilar. Tapi, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tindakan KDRT, yang dilakukan oleh Rizky Bilar, ternyata berdampak trauma bagi Lesti Kejora. Sehingga, wanita berusia 23 tahun ini, mengungkapkan bahwa ia ingin pisah rumah dengan sang suami. Hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, saat konferensi pers. Yang bersangkutan, Lesti, tidak ingin berada satu rumah, dengan saudara Muhammad Rizky, karena trauma, ucap Kombes Pol Endra Zulpan, pada Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022. Untuk alasan keamanan, Lesti Kejora kini berada di sebuah tempat, yang lebih aman, yang tidak bisa disebutkan. Kombes Pol Endra Zulpan pun, telah diminta oleh Lesti dan kuasa hukumnya, untuk merahasiakan tempat tersebut. Sekarang, Lesti ada di satu tempat, yang saya rasa, tidak perlu disampaikan ya, karena yang bersangkutan, dan lawirnya meminta demikian. Tetapi, dia ada di tempat lain, yang membuat dirinya merasa aman, ujar Endra Zulpan. Seperti yang telah diketahui, bahwa, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan, pada Rabu, tanggal 28 September tahun 2022, atas dugaan kasus KDRT. Menurut laporan Lesti Kejora kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti Kejora, setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu, penyanyi dangdut itu, meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun, Rizky Bilar malah emosi, dan melakukan kekerasan. Karena tindakan KDRT tersebut, pemilik nama asli Lesti Kejora ini, mendapatkan luka di beberapa bagian tubuhnya hingga harus dirawat di rumah sakit. Tapi, tapi, kondisi kesehatan Lesti Kejora, sudah lebih baik, dan telah dipulangkan dari rumah sakit sejak minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022. Terima kasih, sudah menonton video ini, jangan lupa, like jika suka, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih, sudah menonton video ini.